hai 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 Oke halo semuanya kembali lagi bareng gua ya Bangsam ya cuy Oke jadi kali ini gua lagi sedih banget ya cuy kenapa soalnya gara-gara udah yang kemarin ya gua ama bangke gua ama bangke kan ini ya cuy apa namanya megang duit 20 juta tapi karena apa pas CUD motor tapi karena ketipu gitu cuy motor hilang duit juga hilang cuy gua sedih banget cuy sedihnya kenapa karena gua nggak punya duit gitu loh ya kemarin gajian pertama YouTube gua gua kasih ke bangke dikumpulin buat didonasiin ke buat beli motornya Ali gitu ya cuy ya intinya gajian pertama itu gua buat ngebantuin temen tapi endingnya kayak gini mana gua di kata-katain haters juga netizen pusing banget cuy kayak kemarin lah kemarin si bangke nendang motornya Ali kayak gitu ya si bangke nendang motornya Aldi disitu katanya gua nggak respect gitu ya cuy padahal mah enggak ya cuy kenapa enggak enggak ya karena gua bukannya nggak respect ya itu motor agak berat gitu cuy ditambah lagi kacamata gua patah gitu framenya patah itu gagangnya itu patah otomatis kalau misalnya gua ngangkat motor ya susan ter kacamata gua nambah pecah gitu cuy orang framenya patah terus pecah kan sayang gitu frame kacamata kan lumayan juga ini juga motor kayak gini batoknya lepas mau lepas cuy pusing gua duit dari mana kayak gitu ya buat ngegantiin semuanya yang minim-minim 6 juta lah soalnya kan kemarin bangke bangke kan ada duit hasil ngejual emas sama sama itu ya gede BPKB gua juga kayaknya mau gede BPKB juga sama ngejual ini cuy gua ngejual cincin lamaran gua gua mau lamaran tapi cincinnya gua jual gara-gara buat ini sih apa ngegantiin duit yang 20 juta itu cuy tapi ya gapapalah daripada gua ditagi-tagi mulu ya jadi buronan segala macem ya paling gua cincinnya gua jual sebenernya ini apa ntar kalau misalnya libur gua mau kasih ke cewek gua gitu ya cuy tapi ya ya depending dulu karena gua nggak punya duit duitnya ntar buat ngegantiin orang apa temen-temen yang ini apa namanya buat ngegantiin yang 20 juta itu sama gua bakalan gede motor ini cuy eh gede apa namanya ya gede BPKB nya disekolahin dulu di bank gitu ya cuy ya sedih banget gua nasib gua kayak gini hehehe tapi gua jalanin aja ya ya yang penting ya yang yang penting jalanin aja lah jangan dibikin keluh kesah gitu ya nggak apalagi netizen netizen kayak gitu banget komentarnya parah-parah yang ngata-ngatain gua lah segala macem ya tolong banget ya jangan kayak gitu ya gua takutnya apa sih ya mentalnya don't gitu ya ya tolong banget jangan kayak gitulah gua subscribernya juga turun cuy aslinya mau Rp20.000 tuh cuma sekarang jadi Rp18.000 lebih aslinya mau Rp20.000 cuy ya mungkin karena subscribernya pindahan dari Ali juga ya subscribernya bareng-bareng gitu ya terus pada unsubscribe gua gitu ya cuy ya gua sedih banget cuy sebenernya cuy ini mana cincin buat lamaran gitu buat kakak sih ke cewek gua malah nggak jadi cuy gua ada tabungan di ATM aja itu kurang lebih 1 juta ini harganya kalau misalnya dijual sekitar 2 jutaan ya kurang lebih kalau misalnya dijual ini kurang lebih 2 jutaan lah ntar sisanya gua bakalan gede bepek oh oke lah cuy enak sambil duduk ini cuy sambil lihat bocah-bocah pada main layangan cuy jadi kenapa gua pas motornya Ali itu gua ga nolongin bukanya gua nggak respect cuy tapi gua kacamatanya patah ini cuy kacamata gua patah cuy tuh banyak bocah-bocah main layangan cendirian coy gua 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 lu lu kesini pada mau nagih duit belum cuy gua apa ya gua sorry banget ya kalau misalnya belum bisa bayarin lu semua cuy sebenarnya kurang berapa duit lagi itu sekitar 6 jutaan lah ya Iya kurang 6 juta makanya gua juga juga paling apa ini ini sebenarnya cincin ini coy gua kan waktu itu kan mau lamaran kan gua mau lamaran gua mau lamaran tapi karena gua butuh duit kan buat ngegantiin duit-duit lo semua kan gua mau jual cincin sama gede ini coy gua mau gede motor gua coy gitu makanya gua makanya gua pusing banget ini coy mau gua jual sebenarnya mau gua jual ini enggak sebenarnya gua nggak nilet cuy kan lu bisa lihat sendiri apa pas COD-an sama bangke motornya kan dibawa kabur kan padahal gua udah wanti-wanti kan sama bangke kan tapi bangkenya ngatak kayak gitu tapi ya udah ada kejadian padahal gua cuma ngikut doang kan nemenin doang kan gua nemenin doang tapi kan kena imbasnya kayak gitu gua kan nggak enak sama bangke juga bangke kan kena dapet duit udah 14 juta kan kurang 6 juta kan 6 jutaan yang akan mendingan dari gua aja gitu makanya kan gua mau ngejual apa mau ngejual cincin gitu cuy banganya kayak gitu ntar ini kan kalau cincin kan dijual kan kurang lebih kan 2 jutaan ya sisanya paling gua gede ini ini mau dibagiin lagi ya ini jual ini sama gede ini buat dibagiin ke iya bocah-bocallah kayak gitu kan kita kan ton donasi gan yang nuntut yang yang nyalahin banyak ya kenyalahin itu anak-anak ya kan barangkali lu pada nagih ke gua ama bangke paling ntar gua duitnya gua transferin semua tuh ke kalian rekening kalian gitu ya kalau gua sih ya kalau gua sih ya ya yang penting ya kalau misalkan anak-anak minta lah ya ya udah ya ya mendingan gua kasih gitu lo lo tahu sendiri kan ekonomi gua kayak apa kan nih dati tadi aja ini cowok apa patah patah ini ada ini cuma tuh paling kemarin deh kemarin kan tuh kemarin kan apa di sini kan gua nggak ngebalain siapa-siapa ya apa namanya entah itu ngebelain Ali atau bangke kan kayak gitu kan enggak kan gua orangnya kan netral ya cuma kenapa pas itu apa namanya ya intinya gua nggak berpihak sama siapa-siapa yang penting yang penting bisa akur-akur aja gitulah kemarin tuh waktu bangke nendang motor rumah tadi tuh gimana Oh jadi kayak gini nih bangke kan udah minta tolong kan kali kan karena kita yuk duduk ayo yuk ya jadi kayak gini nih ya 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 ya